Manchester City akan mengambil langkah besar untuk merengkuh gelar Liga Inggris jika mereka berhasil menang atas rival mereka Liverpool dalam bentrokan yang ditunggu para pecinta sepak bola di dunia khususnya Liga Inggris City unggul satu poin dengan Liverpool yang berada di posisi kedua kemenangan City nantinya bisa memperlebar jarak mereka dengan Liverpool begitu juga Liverpool jika mereka menang Liverpool akan mengkudeta posisi City di puncak kelas men Liga Inggris di sisi lain Papua diolah tanpa Ruben Dias yang sedang cedera sementara Col Palmer juga absen sehingga Kyle Walker tersedia setelah absen dalam kemenangan tipis di Liga Champions atas Atletico Madrid semua mata tertuju pada laga ini di Etihad Stadium sebelumnya kedua pelatih yaitu Guardiola dan Klopp saling memuji dalam persiapannya dan bersikeras bahwa hasil dari pertandingan tersebut tidak akan menentukan juaranya Klopp mengatakan jika Guardiola adalah pelatih terbaik di dunia sementara itu Guardiola juga mengatakan jika Klopp membuat sepak bola lebih baik dan atraktif pada pertandingan ini di babak pertama lini belakang Liverpool yang dijaga fan di tetap begitu bagus ia buruk saat penguasaan bola alhasil City memiliki keunggulan di sana Guardiola menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menyerang dan hasilnya gol pun tercipta melalui Kevin De Bruyne di menit kelima ini merupakan gol ke-6 De Bruyne di 6 laga terakhirnya bersama Manchester City keberhasilannya menjebol gawang Liverpool itu membuat pemain asal Belgia tersebut telah mencetak 4 gol secara beruntun di semua kompetisi untuk pertama kalinya tak lama perselanjutan menyamakan kedudukan ia berhasil memanfaat umpan dari Alexander Arnold di menit 36 Man City kembali unggul melalui gol yang dicetak Gabriel Jesus sepak pojok Kevin De Bruyne yang dapat dihadang pemain Liverpool namun bola justru mengarah pada Joao Cancelo ia pun langsung memberikan umpan kepada Gabriel Jesus serangan Jesus itu sempat mengenai tiang sebelum masuk ke gawang Alisson Becker di paru pertama City unggul atas Liverpool dengan skor 2-1 di babak kedua Liverpool tampil lebih menyerang alhasil Sadio Mane berhasil memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah terupa secantik Salah berhasil dimanfaatkan Mane dengan indah Liverpool pun berhasil menyamakan kedudukan atas Manchester City menjadi dua sama di menit ke-63 Rahm Sterling berhasil mencetak gol ke gawang mantan klubnya itu tetapi wasit menunjuk far dan menganggap bahwa Sterling telah berada pada posisi offside hingga 90 menit waktu pertandingan kedua tim bermain imbang dua sama dengan hasil ini maka posisi kedua tim tidak berubah Manchester City masih tetap di puncak kelas men Liga Inggris dan unggul satu poin atas Liverpool yang berada di posisi kedua perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini semakin ketat antara Manchester City dan juga Liverpool kedua tim sama-sama memiliki kans untuk menjadi juara ancaman nyata Liverpool untuk City semakin terlihat kesuksesan Liverpool mempersempit selisih angka dengan Manchester City ini tak lepas dari sikap masa bodoh yang diterapkan oleh tim asuhan Jurgen Klopp itu padahal pada Januari 2022 Manchester City nyaman menguasai kelas men Liga Inggris dengan margin 14 poin torehan 10 kemenangan beruntun Liverpool yang akhirnya membuat sikut-sikutan menuju garis finis Liga Inggris menjadi semakin seru Jurgen Klopp pelatih Liverpool mengatakan kunci kesuksesan timnya adalah bersikap cuek The Reds tidak mau ambil pusing ketika mereka tertinggal hingga 14 poin dari juara bertahan Liga Inggris tersebut kami tahu kami tertinggal 14 poin saat itu tetapi kami tidak peduli yang kami inginkan adalah memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dan selalu mendapat hasil positif hingga akhir musim ujar Klopp Jurgen Klopp menyatakan bahwa Liverpool menjalani musim ini dengan tak terlalu ambisius karena Klopp tahu betul tentang ketatnya pertarungan di Liga Domestik hal yang penting adalah mengejar target lolos ke Liga Champions dan bersaing di Piala FA, Piala Liga Inggris, serta Liga Champions musim ini hal-hal semacam itu juga harus kami pikirkan pungkas Jurgen Klopp menurut Vought Ball Lovers apakah Manchester City mampu konsisten hingga akhir musim dan menyabat gelar juara atau justru Liverpool yang lebih eksplosif dan berhasil mengkudeta City untuk keluar sebagai juara terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!